Kapolri Jenderal Listio melakukan mutasi besar di tubuh Polri. Setidaknya ada tujuh Kapolda posisi jabatannya digeser. Mutasi itu dilakukan karena beberapa Kapolda memasuki masa pensiun, sebagian lainnya dalam rangka rotasi. Selain tujuh nama tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Total menerbitkan empat surat telegram mutasi dan rotasi sejumlah pejabat tinggi, pati, dan penjabat menengah, Pamen. Total sebanyak 660 orang perwira Polri yang dirotasi dan mutasi. Salah satu Kapolda yang dirotasi yakni Jenderal Kelahiran Kota Palembang Irjen, Pol. Muhammad Iqbal Dikutip dari kompas.com, Irjen Pol Muhammad Iqbal seorang perwira tinggi Polri sejak tanggal 17 Desember 2021 mengemban amanat sebagai Kapolda Riau. Mutasi polisi di Muratara sesuai isi TR Kapolri, Pamenro SDM Polda Sumsel jadi Kapolres Muratara, Iqbal merupakan lulusan Akpol tahun 1991, ia berpengalaman di bidang satuan lalu lintas. Karir Iqbal di Korps Bayangkara dimulai sebagai Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin pada 1993, lalu Kasat Lantas Polres Kota Baru pada 1994, Kasat Lantas Poltabes Pekan Baru pada 2000, dan Wakapolresta Dumai pada 2003. Hingga pada 2012, ia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Utara Polda Metro. Setelah itu, Iqbal lalu ditunjuk sebagai Kabit Humas Polda Metro Jaya pada 2015 dan Kapolresta Besurabaya pada 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri pada 2017, Wakapolda Jawa Timur pada 2018, Kepala Divisi Humas Polri pada 2018, dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2020. Berikut Riwayat Jabatan Lengkap Irjen Iqbal, Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng, 1992, Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng, 1993, Kasat Lantas Polres Kota Baru Polda Kalselteng, 1994, Guru Muda Ipusdik Lantas Polri Serpong, Tangerang, 1996, Kasat Lantas Poltabes Pekanbaru Polda Riau, 2000, Wakapolresta Dumai Polda Riau, 2003, Koorspri Kapolda Riau, 2004, Koorspri Kapolda Jatim, 2005, Kasat Lantas Polwiltabes Surabaya Polda Jatim, 2007, Kapolres Gresik Polda Jatim, 2008, Kapolres Sidoarjo Polda Jatim, 2009, Wakapolwiltabes Surabaya Polda Jatim, 2010, Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya, 2011, Kapolres Jakarta Utara Polda Metro Jaya, 2012, Kabit Humas Polda Metro Jaya, 2015, Analis Kebijakan Madya Bidang Dalop Sops Polri, Dalam Rangka SES PIMTI, 2016, Kapolres Tabes Surabaya Polda Jatim, 2016, Karopenmas Div Humas Polri, 2017, Wakapolda Jawa Timur, 2018, Kepala Divisi Humas Polri, 2018, Kapolda Nusa Tenggara Barat, 2020, Kapolda Riau, 2021, Hai Pemirsa Selipopo TV, Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.